Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad Kisah ini disebut beberapa kali dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69 Menyebutkan bahwa kaum Ad dikenal mempunyai tubuh besar dan fisik yang kuat Melebihi manusia pada umumnya Surat Ashura ayat 130 menjelaskan bahwa mereka adalah manusia-manusia kokoh dan memiliki tenaga yang luar biasa Sebelum mereka ada Allah Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah menciptakan suku yang hebat dengan banyak kelebihan seperti ini Walaupun hidup di wilayah berpasir tetapi kaum Ad mampu mengolah tanah Negeri mereka menjadi sebuah negeri yang subur dan makmur Bermacam-macam pohon tumbuh dan buah ranum Kebun-kebun jagung serta ladang-ladang gantum terhambar ruas Negeri kaum Ad disebut sebagai negeri Al-Ahqof atau negeri bukit-bukit pasir Yang terletak antara aman dan yaman Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kaum Ad Mereka menjadi suku terbesar diantara suku-suku lainnya Namun mereka enggan bersyukur bahkan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Kisah Nabi Hud alaih salam Kemudian Allah mengutus Nabi Hud alaih salam untuk berdakwah kepada kaum Ad Agar mau kembali kepada ajaran tauqid atau menyembah Allah Nama patung berhala kaum Ad Tahun 2400 sebelum Masai Nabi Hud diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Nabi dikisahkan pada saat itu Kaum Ad telah membuat patung berhala yang namanya Satu Dewa Samud Dua Dewa Syadah Dan tiga Dewa Al-Haba Patung-patung ini mereka sembah Karena mereka percaya bahwa patung-patung itu dapat menolong dan mendatangkan riski Kaum Ad merupakan umat manusia yang pertama kali menyembah berhala Setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Hud alaih salam Hal ini terjadi karena mereka terlena dengan kesenangan-kesenangan hidup Yang melalaikan mereka suka menindas orang yang lebih lemah Berbeda dengan yang lain Bersendoh guru serta berlebihan dengan gemar bermaksiat Kaum Ad sehari-hari tinggal di tenda-tenda Dalam surat Al-Fajr ayat 7 Mereka disebut sebagai bangsa Iran yang terkenal dengan tiang-tiang tendanya Namun mereka juga gemar membangun istana dan benteng dari tanah yang tinggi Sekali mereka tinggal di istana dan benteng-benteng yang mereka bangun ini Surat Ashura ayat 129 menjelaskan bahwa kaum Ad memiliki kerajaan yang maju Membangun ribuan istana yang megah dan mewah Berlapis batu-batu mulia serta dikelilingi pagar-pagar yang menjulang tinggi Mereka membangun itu semua untuk berlindung apabila ada bencana Sehingga mereka dapat hidup kekal di dunia ini Kesalahan dan kesesatan kaum Ad Pada saat Nabi Hud AS mengajak untuk kembali kepada ajaran Allah SWT Kaum Ad terutama para tokoh masyarakat yang menolak dakwah Nabi Hud Dan menganggap Hud telah menjadi gila, bodoh dan berbohong Serta telah sesat karena tidak perlu diajarkan pada benda ulunya Yaitu kaum Ad Selain menertawakan dan memfitnah Mereka juga menentang Nabi Hud untuk segera mendatangkan azab atau hukuman dari Allah SWT Kesombongan telah merasuki ke dalam diri kaum Ad Mereka menjadi durhaga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahannam Dengan hina-hina Mucizat Nabi Hud AS Nabi Hud pantang menyerah Banyak yang meninggalkannya Dan hanya sedikit sekali yang mengikutinya Sampai akhirnya Nabi Hud berdoa kepada Allah SWT Agar segera membuktikan kekuasaannya Allah SWT mendengar permohonan dan menurunkan azab kepada kaum Ad Allah SWT memberikan kemarau panjang Sehingga sumber air kering Tumbuhan banyak yang mati berlangsung selama 3 tahun Allah SWT tidak menurunkan hujan Agar kaum Ad Mengadari bahwa Hanya Allah yang patut disembah Berhala yang mereka sembah Tidak dapat menolong Walau mereka melaksanakan tradisi untuk memohon hujan Namun itu semua sia-sia Bahkan makin parah Adab kaum Ad Kaum Ad saja Membandil Tidak Mendengarkan Nabi Hud Sampai akhirnya mereka melaksanakan upacara permohonan besar-besaran Diadakan kepada diwa mereka Tidak lama dari kejauhan datang rombongan awan hitam Mereka berpikir itu adalah awan yang akan menurunkan hujan Dugaan mereka ternyata salah Awal itu ternyata memberikan angin dingin Yang mengazab mereka Semua warga kaum Ad berusaha melarikan diri Angin dingin yang kencang seperti tornado itu Berlangsung selama delapan hari tujuh malam Menghancurkan tubuh kaum Ad yang terkenal kokoh Begitu juga dengan bangunan yang mereka bangun Sampai sekarang masih tertinggal sebagai Bukiti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Sementara itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya Mereka berlindung di tempat yang kecil Namun Kenyamanan mereka rasakan disana Beda dengan kaum Ad yang Porak beronda Azab kaum Nabi Hud yang Sesat Hancur semua itu terjadi Atas azab yang mereka minta sendiri Kemudian Nabi Hud dan kaum Nabi Hud hijrah menuju ke Hadratul maut Mereka membuka kehidupan baru disana Mereka semua bersyukur dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Hud pun menetap disana Sampai beliau meninggal dunia Sampai beliau meninggal dunia